Reggie Mounenibar Second shotlock, Reggie Adi Pratama Adi What's up Adi? Pratama berhasil Kevin Bridge, Kevin, Dino Adi, Hesitation Adi Aki Pratama Jika was space What's up JikaFans? sebalaupun gue Ruki Padila, kita malam ini ada sebuah breaking news, berita besar dari dunia basket Indonesia dan berita ini membuat gue cukup sedih pas mendengarnya jadi tadi setelah makan malam ceritanya itu gue main Instagram, lalu gue buka instastory gue banyak sekali yang ngepost fotonya Adi Pratama sambil tulis captionnya adalah thank you Adi Pratama jujur gue shock banget dan kaget banget dan gue gak mau percaya dulu bahwa Adi sudah pensiun jadi gue tanya salah satu teammatenya nih teammatenya mengkonfirmasi bahwa Adi sudah pensiun dari dunia basket profesional, tapi dia gak mau share alesannya, dia bilang koko tanya sendiri ya sama Adi untuk alesannya, so gue whatsapp langsung Adi Pratama untuk konfirmasi terlebih dahulu apakah dia udah beneran pensiun, dan dia bilang sudah pensiun, tapi dia belum bisa juga tuh share alesannya apa, jadi kita set up sekarang mungkin hari Sabtu ataupun weekend ini untuk ngobrol-ngobrol dan juga diharapkan sih bisa interview ya, agar Adi bisa memberikan penjelasan kenapa sih dia pensiun dari basket profesional asli gue tadi sedih banget, lalu gue juga lihat beberapa appreciation post dari Kelly Purwanto ini salah satu mentornya Adi salah satu seniornya Adi juga dulu saat di Prita Jaya lalu juga ada dari Govinda, dari Andakara Prastawa, dari Raul dan Adi pun ternyata juga di profile-nya sudah menuliskan segala perjalanannya selama karir basketnya iya, oke sedikit highlight saja kalau dari gue karir basketnya Adi itu kita tahu dia bermain profesional 11 tahun, 5 tahun pertama seingat gue dimulainya di Hang Tuah ya dan juga Laskar Drea, dia sempat bermain satu musim di ABL seingat gue bersama Laskar Drea dan itu merupakan pengalaman yang menurut gue luar biasa untuk Adi Pratama lalu juga setelah itu dia pindah ke Polita Jaya untuk 6 musim, nah selama 6 musim itu dia berhasil menjumbangkan satu gelar juara di tahun 2017 Adi sekarang umurnya masih 27 tahun dan dia salah satu center yang berbakat dan juga mungkin boleh orang bilang dia salah satu center terbaik di Indonesia saat ini dan dia sudah pensiun dari basket nasional itu yang membuat gue sedih nah kalau untuk gue Adi ini merupakan salah satu sosok pebasket yang rendah hati dan juga sangat baik sekali gue sama Adi dulu pernah juga bekerja sama untuk acara Under Armour dimana kita diundang sebagai dua orang yang diundang sebagai apa ya, sebagai bintang tamu lah boleh dibilang untuk NBA Finals dan Adi Pratama ini orangnya baik banget gue sama Adi itu selama ini sudah bikin sudah build good relationship juga kita sering ngobrol lalu juga Adi itu selalu mau kok gue interview dia udah beberapa kali juga di feature di channel gue so pertama-tama gue bilang di thank you so much for the relationship dan juga udah thank you banget sudah selalu mau dan juga selalu bersedia bila gue ingin interview menurut gue itu adalah hal yang bagus hal yang besar sekali untuk gue untuk pemain itu selalu mau share jadi gue bener-bener thankful banget sudah kenal dengan sosoknya Adi Pratama itu kenapa gue sedih banget lalu Adi Pratama ini kalau kita ngomongin mungkin boleh dibilang di dua tahun terakhir ini menit playnya mungkin gak terlalu banyak untuk Lita Jaya dia struggling dengan injury udah sekitar satu setengah tahun ingat gue dia struggling banget dengan injury ini setelah Asian Games lalu kita tau juga sekarang kan persaingannya agak berat ya kalau di IBL karena posisinya dia adalah seorang big man dan juga sekarang ada pemain asing nah pemain asing itu kan kebiasaan big man jadi menit playnya dia kadang-kadang suka terbentur juga dengan pemain asing tapi Adi kalau gue lihat itu sekarang kayaknya udah mulai sehatan injurinya udah mulai hilang dan dia tuh kayaknya udah mulai mau naik lagi karirnya menurut gue dia kayaknya udah siap banget mentally gue terakhir tuh ngobrol sama dia mentally tuh udah siap banget untuk comeback dan bermain bagus untuk Lita Jaya jadi itu kenapa gue bener-bener shock denger berita ini dan gue gak pernah nyangka tuh Adi akan pensiun dari basket secepat ini gak pernah nyangka sama sekali jadi gue bener-bener hari ini pure ini reaksi gue apa adanya untuk kalian Adi Pratama ini kalau gue lihat juga tadi gue baru aja nonton tapi gue nonton dulu halaksnya Adi season ini di IBL kalau gue lihat tuh dia kerjasamanya dengan Lohorn juga bagus banget dia sekarang udah bisa bermain agak di luar udah berani nembak 3 poin lalu juga udah bisa even mulai dribble-nya dari garis 3 poin untuk melakukan drive jadi menurut gue Adi ini udah boleh dibilang salah satu big man yang udah bisa versatile posisinya so sangat disainkan sekali gue masih penasaran jujur apa alasannya Adi bisa pensiun secepat ini dari basket apalagi di umur 27 tahun umur 27 tahun itu biasanya dalam masa-masa keemasan seorang pemain basket itu biasanya mereka lagi jago jagonya tapi ternyata sayang Adi harus bisa harus berhenti basket disini terima kasih sih yang pasti untuk Adi untuk seluruh kontribusinya untuk basket Indonesia dia dari tahun 2013 sampai 2018 tadi kok gue lihat itu dia selalu bermain untuk tim nasional Indonesia dia langganan terakhir pun gue inget dia bermain untuk tim nasional Indonesia di Asian Games dia sempet melawan tim dari China itu dia jaga Wang Chielin ya terus dia jaga Zhauchi juga itu dia wah gila men itu pengalaman yang mungkin gue rasa pengalaman salah satu yang terbaik selain dia menjadi juara bersama Pelita Jaya gue yakin itu pengalaman dia melawan tim China pasti luar biasa banget sih pasti dia mendapatkan pelajaran banyak juga disitu kapan lagi bisa melawan pemain-pemain yang bermain di NBA itu pengalaman yang luar biasa hanya beberapa orang aja di Indonesia yang bisa ngomong seperti itu mungkin yang main di Asian Games doang dan juga mungkin beberapa orang yang beruntung yang kuliah di luar mungkin pernah juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan juga bermain dengan para pemain NBA yang menurut gue itu adalah salah satu highlight dari karirnya Adi juga bermain di Asian Games bersama tim Nasional Indonesia dan selesai di posisi ke-8 oke sekarang pertanyaan gue kira-kira apa yang harus di koreksi ataupun apa yang harus diavaluasi oleh mungkin perbahasi ataupun IBL sampai pemain seperti Adi Pratama yang merupakan aset negara menurut gue itu bisa sampai berhenti basket secepat ini gue harapkan kejadian ataupun keputusan Adi ini bisa membuka mata banyak orang apalagi di basket Indonesia bahwa memang karir basket itu gak sustainable ataupun sulit dipertahankan di Indonesia ataupun mungkin orang seperti Adi pun secara financial mungkin gue gak tau ya kalau secara financial harusnya gajinya oke tapi mungkin untuk pemain-pemain lain mungkin karir basket itu belum bisa memenuhi kebutuhan financial orang-orang gitu jadi ini banyak sekali yang harus di review menurut gue kejadian ini harusnya sih perbahasi dan juga timnya solo Indonesia ataupun juga pihak-pihak ideal harusnya berpikir ulang bagaimana nih agar kita gak kehilangan talenta-talenta basket lagi itu yang akan menjadi PR besar menurut gue untuk basket Indonesia gue gak mau sampai melihat lebih banyak lagi talenta-talenta berbakat itu tiba-tiba gak mau bermain basket sangat disayangkan karena menurut gue Adi ini di umur 27 tuh lagi dimasak emasnya dan bisa aja masuk ke tim nasional tadi gue baru ya bikin video time out sore tadi dan gue udah bilang tim Nas harus manggil Adi Pratama untuk kasih dia kesempatan karena kita tau Adi itu beberapa kali sebenernya udah dipanggil sama Coach Raiko tapi Adi cedera jadi itu kenapa Adi Pratama sebenernya gak bisa ke tim nasional dan juga kan kemarin ada peraturannya di IBL kalau sudah bermain di IBL gak bisa dipanggil ke tim nasional jadi sayang menurut gue Adi gak bisa memperlihatkan kemampuannya lagi di depan para fans basket Indonesia ini menurut gue adalah sebuah sentilan besar juga karena gue tau memang banyak sekali talenta-talenta basket ya memilih untuk lebih kerja kantoran daripada bermain basket tapi itu menurut gue kenapa gue peduli sama basket karena gue pengen talenta-talenta itu jangan sampai pergi dari basket sayang banget karena sebenernya basket Indonesia itu bisa berprestasi apalagi di level Asia Tenggara asalkan semuanya benar dalam jalur yang benar pemain happy pelatih happy owners happy sebenernya harusnya semuanya happy sih jangan sampai gue sedih sih gue masih penasaran tapi jujur gue penasaran banget alasannya kenapa Adi Pratama ini pensiun tapi jelas gue sih harapkan banyak pihak mulai mencoba berpikir lah kira-kira apa sih yang salah dengan dunia basket kita ini sampai kita bisa kehilangan banyak talenta muda dan juga seorang Adi Pratama gue gak mau sampai ntar tiba-tiba kayak Abraham Namergerahita pensiun ataupun Widi pensiun Caleb Ramoth pensiun gue gak mau sampai hal itu gue tuh aduh itu akan jadi mimpi buruk untuk gue bila top players in Indonesia tiba-tiba mereka akan pensiun muda karena harusnya kan kalau kita lihat juga dulu pemain-pemain yang lama pun itu bisa bermain sampai di atas umur 35 tahun ke atas gitu tapi akhir-akhir ini kalau dilihat mungkin 5 tahun terakhir ini kita bisa lihat dari rookie draft aja banyak pemain-pemain yang jago di mahasiswa mereka ragu untuk naik ke profesional gitu jadi gue harapkan sih ke depannya memang ini gak mudah gue kan cuma sebagai penganalisa aja dan juga gue mungkin cuma karena gue fans basket Indonesia jadi gue peduli tapi gue yakin memang pekerjaannya gak cuma sebagai kayak membalikan tangan aja banyak sekali yang harus dibetulkan department-department basket di Indonesia tapi ya saya hanyalah seorang reporter basket aja jadi saya cuma concern aja sih gue concern banget tentang basket Indonesia ke depannya kemarin juga ada subscriber gue dan juga followers gue yang nanya kok Rocky kenapa sih gak mau ngomongin tentang masa depan basket Indonesia karena masa depan basket Indonesia itu menurut gue masih kompleks banget dan kalau memang kalau dari hati nurani gue sendiri pasti banyak sekali yang gue akan komplain gue banyak sekali yang komplain karena mentality gue gue kan grow up-nya dulu boleh jujur di Amerika gue melihat bagaimana orang di Amerika belajar even in the Philippines gue kan dulu sempet main basket juga di Filipina gue melihat memang mentality dari approach even gak hanya perbasinya gak hanya liga profesionalnya tapi dari pemainnya pun sendiri cara pikirnya cara approach game itu masih beda banget sama di luar negeri jadi sebenarnya harus dibentuk sih bagaimana agar mentalnya para pemain ini lebih berani dan juga lebih fokus saat bermain basket yang gak banyak distractions jadi masih banyak hal sih gak hanya dari pengurusnya saja dari pemainnya pun juga banyak yang masih harus dibenahi tapi itu aja jadi semoga nanti interviewnya hari Sabtu bersama Adi jadi ya agar kita mendapatkan penjelasan dan mungkin juga besok udah ada statement mungkin dari Pelita Jaya kalau tadi sih sampai gue bikin video ini belum ada statement dari Pelita Jaya belum ada statement dari IBL jadi kita tunggu aja guys tapi yang pasti ini menurut gue adalah berita yang sedih sekali untuk basket Indonesia kalau kalian punya pengalaman bersama Adi seperti gue tadi gue seneng banget selalu hangout sama Adi ngobrol even di lapangan doang gue selalu ngobrol sama Adi di lapangan sih tapi gue ngobrol sama dia bisa lama bisa setengah jam gitu di lapangan karena dia orangnya sangat terbuka sekali dan juga sangat friendly sekali dan yang pasti gue gak boleh lupa Adi ini orangnya sangat baik hati dalam berbagi ilmu jadi selama pandemi ini gue tadi gue sempet kerjasama sama Adi dengan sebuah kepelatihan ataupun komunitas basket itu dia melatih bener-bener dia melatih dia berbagi ilmunya untuk big man-big man di Indonesia itu gue salut banget selama pandemi ini dia malah berbagi ilmu untuk banyak orang agar dia tuh peduli banget dia juga waktu itu pertanyaan kerjasama dengan Azriel juga dia hatinya bener-bener baik banget dia murni banget mulia banget untuk memajukan dan juga membantu big man-big man dan juga basket Indonesia so Adi thank you so much untuk semuanya yang kamu sudah berikan untuk basket Indonesia kita bener-bener appreciate banget dan kita beruntung punya seorang Adi pertama di basket Indonesia so thank you so much dan gue yang pasti mau bilang semoga sukses apapun yang lo lakukan ke depannya salam juga untuk keluarganya kita tau Adi sekarang sudah punya keluarga kecil so good luck semuanya sukses dan juga yang pasti sehat-sehat semua ya thank you so much so guys itu aja video gue breaking news hari ini thank you so much yang udah nonton jangan bantuk like jangan bantuk komen dan jangan bantuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace